Halo guys ini penampakan dari bagian bawah ya motherboard powerbranded Orion 5 channel jadi ini barangkali bisa dilihat guys apa namanya nah ini dari cahaya ini ya jadi tipe PCB nya ini yang berserat di lap di apa namanya di cetak sekalian dengan serat karbon biasa itu di era 90-an itu sudah mulai PCB yang lebih rigid jadi bukan sekedar bahan pertinaks polos ya dilengkapi dengan serat karbon begitu nampak itu jalur-jalurnya itu bisa dilihat mungkin ya di zoom fokus itu ya guys bisa kelihatan itu ya nampak itu nah nyaman jadi seratnya itu jadi ini kan double layer ya jadi ini versi awal jaman kita balikkan ya guys baliknya ke sini nih ini ada osiloskop prop dilepas dulu ya nah ini jadi ini ini nampak bekas pengapuran ya guys ya pengapuran penggaraman ini air bekas air mengering ya disini banyak ini ya nah banyak ini sudah saya bersihkan yang penting-penting dibersihkan ya penggaraman ini nanti saya cerita ya apanya kondisinya nah ini bagian atasnya ya jadi ini versi pertama Orion memasuki model 5 channel istilahnya ya nah sebelumnya ini kan yang terakhir itu versi yang menengah dan kompetisi mereka mengeluarkan tipe HCCA ya HCCA tendangannya rendah pulmo sped ada juga jangson biasa tapi dengan arus yang apa namanya ya yang yang kuat ya bekerja dengan arus yang kuat ya perhitungan mereka itu matang jadi ini kembangan awal masa awal ini untuk versi 5 channel ya nah jadi spare partnya semua bagus-bagus ya ya artinya berkualitas bagus ini motherboardnya bisa dilihat ini ya ini Eropa ini Eropa ya kode Eropa jadi bau-bau cina belum ada ini guys bau-bau cina jadi bisa dilihat ya dari transistor-transistor nya juga ya terutama ini ya juga ini ya resistor ini nah jadi ini semua SMD semua di bagian apa driver-nya transistor-transistor SMD ya nah kemudian di sini MKM ya kapasitornya bisa dilihat guys ya ini versi awal ya bisa dilihat ini gayanya ini preamp nanti ada apa namanya ya kabel fleksibel ada preamp kadang-kadang di tengah itu ya anunya tonton apanya kontrolnya itu ya di tengah gitu nempel ke casing munculnya di atas dari jadi bisa dia apa ini ini datang dari Medan ya guys ya dikirim dari Medan informasi dan informasi ke saya saya kan jadwal saya pas lagi sibuk-sibuknya ya justru saya mulai membangun industri dengan produk sendiri rencananya itu kan dalam Ramadan kemarin saya sudah mulai selesai proyek saya tapi kemarin itu kan tertahan lama ya pengerjaan modifikasi PA Roland 400 ya yang saya sebut monster itu ya jadi banyak terkendala karena penyakit-penyakit bawaannya tapi Alhamdulillah sudah selesai sebelum lebaran kita kirim ya nah kemudian kasih proyek saya produk-produk saya belum selesai jadi saya ini dapat undangan dari Medan ya informasinya eh eh imperturnormal ya imperturnormal eh menyalah untuk channel 1-4 katanya eh tegangan CT enggak ada menyebut berapa-berapanya enggak ada ya cuma ada informasi bahwa salah satu inverter itu katanya CT40 minta dinaikkan ya kan CT40 jadi saya berprinsip selagi salah satu mesinnya itu bekerja bisa diukur berarti inverternya memang normal ya itu aja kalau kalau ada yang course led imperturnya pasti dua-duanya enggak bekerja karena itu terkait kepada satu IC kan imperturnya itu triggeringnya kan satu sumber nah kemudian ini ada yang satu karena saking apanya jadi dia kan punya punya ini punya protektor ya jadi ini saking saking apa ya saking saking versi awal nah jadi belum memasuki era tahun 2000 2010 ya nah ini 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 ya pengeluaran sekitar tahun 2000 era menjelang tahun 2000 jadi versi awal bener ya versi awal jadi DC protektornya itu enggak enggak full bekerja ternyata jadi pertama dinyalakan itu kan merah dulu nyala kemudian dia hijau jadi itu tandanya inverternya bekerja kan begitu nah apakah inverter itu juga mendeteksi adanya DC di masing-masing output channel nah itu kan pengembangan selanjutnya artinya enggak semuanya yang begitu ya kan artinya artinya ada yang cuma mendeteksi di sekitar inverter saja kalau overload terboban lebih dan dia protect ada juga yang kalau mendeteksi setelah bekerja terjadi clipping dideteksi ya kan ada juga yang bagusnya itu kan yang full artinya andai kata ada DC di output sedikit saja nah dia protect kalau ini enggak enggak jadi saya kan enggak tahu ini informasinya itu cuma Orion 5 channel udah saya tebak karena arahnya dari Medan Medan itu kan barang-barang bagus semua apalagi dekat dengan Sabang ya jadi prediksi saya ini barangnya ini bersih karena informasinya juga enggak ada menyebut apa namanya kotornya ternyata setelah sampai ini barang kotor sekali kalau bagi saya ini kotor namanya kotor saking kotor ini enggak bisa kita ini sama artinya kita enggak bisa periksa ini harus korek korek dulu korek korek itu namanya kotor kotor akibat pengapuran jadi jadi saya saya duga boleh jadi ini buangan dari Sabang dari daerah Aceh dulunya waktu terjadi tsunami itu kan sekitar tahun 2013 14 2015 itu banyak dibuang ke daerah Riau ke Medan dibawa ke Jakarta itu banyak barang-barang buangan bekas rendaman dari air laut banyak saya dulu waktu banyak ketemu di Pekan Baru tahun 2015 itu saya perkompetisi yang tingginya 45 cm 12 inci ditaruh di lantai itu mirip-mirip kayak sundown yang sekarang uber sundown ngeri buatan skandinav mereknya mereknya lupa saya enggak terkenal tapi kalau namanya skandinavia itu enggak usah diragukan lagi kalau urusan kar audio baik itu twitter midreng skandinavia itu pesawat ulang alih semua banyak yang dibuat di bahannya di skandinavia jadi balik ke cerita ini ternyata ini kotor saya sudah mulai begini kebetulan kan lebaran kedua saya terkena flu mungkin karena pergantian suasana dari ramadhan kemudian sudah bebas kita merokok apa semua jadi kebetulan saya juga mundar-mandir panas-panas panas-panas jadi saya kena peluh saya makan obat jadi baru kemarin ini saya saya bongkar dari bungkusnya ternyata baru kemarin saya waduh saya bilang ini ini apa namanya terlanjur basah saya ini saya bilang saya prediksi ini kerjanya cuma setengah jam atau satu jam paling lama sudah kelar saya diminta ini memasang DSP rakitan saya dan kemudian filter low bas boosted di bagian channel bas kemudian di up inverter untuk bas itu di up mungkin 30% itu permintaannya demikian sudah saya siapkan jadi sebelum ini saya buka yang namanya DSP sudah saya siapkan sama filter lobos boosted jadi kemarin saya buka kondisi badan sudah agak mendingan walaupun ngantuk-ngantuk bernamakan obat saya jadi apa namanya tambah satu hari ini saya jadi pusing tujuh keliling jadi jadi apa namanya terlanjur basah istilahnya kayak lagu siapa itu lagu terlanjur basah jadi ini bisa dilihat ini guys jenny jenny enggak 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 kropos enggak rusak saya tahu persis kalau yang gaya timahnya ya gaya timah kemudian gaya apa namanya gaya double layer nya gimana saya saya tahu ini dia dia ada beberapa tipe itu guys ada juga yang kuning ya yang yang PCB nya kuning kuning kayak kuning ini loh nah kayak kuning kuning begini kayak kuning tembaga itu nah itu yang sering ketemu yang keropos kalau ini enggak ada enggak ada enggak 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 mestinya ini bagus cuma prediksi saya ini akibat terendam banjir atau air garam saya yakin ini dari daerah Aceh pantai lah istilahnya jadi pesisir pesisir itu darah iklimnya kan seperti kota Batam apa gitu kan riskan penggaraman istilahnya perangkat kalau di Batam itu bisa bagus dipakai 2 tahun itu sudah bagus ya perangkat elektronik jadi guys kita post sebentar ya guys ajan ya ajan Mbak Daisa oke guys kita lanjut ya kita lanjut lagi sebentar ya jadi informasi dari Medan itu kan inverter bekerja tegangan katanya 40 CT 40 normal dan lampu itu kan setelah merah awal pertama dinyalakan kemudian langsung hijau berarti prediksi saya tidak ada channel yang rusak kan begitu nah cuma kendalanya katanya informasi itu api untuk preamp ya api regulator untuk preamp CT nya itu sama sekali tidak ada ya nah jadi itulah prediksi saya mungkin setengah jam atau satu jam paling lama sudah bisa kelar saya bilang ya ternyata ya jadi DC protect nya itu tidak sampai lanjut full bekerja ya ternyata ini tidak satu pun dari channel nya ini yang zero ada yang negatif 5 ada yang positif 10 ya terminal terminal output nya dan yang ini yang lebih mengerikan yang channel bus channel 5 ya channel 5 ini full CT 40 eh apa plus 40 di output nya ya guys ya nah jadi itu tidak terdeteksi jadi ini tetap hijau inverter tetap nyala gitu guys ini semua transistor baik setelah saya beriksa ya saya korek 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 semua pelan step by step semua baik ya sampai kepada transistor control bias nya ini ya baik ya tidak ada masalah dan ini sudah anunya sudah saya perbaiki regulator untuk ini ini kan sekalian dua-duanya corslet itu zener nya kecil karena disini kan zener nya kecil karena dia menggunakan regulator tipe transistor 4142 ya kan jadi memang itu yang setengah watt aja zener nya 15 volt ya kan disini sudah diganti ganti begini ya sebagian sudah copot copot ya saya tidak tahu kapan ini ya diganti atau apanya saya benahi lagi masing-masing semua rapi sampai bekerja ini sudah bekerja ya ini makanya saya kasih edsync karena yang namanya regulator dengan stabil transistor disitu ada disipasi sekitar 12 volt ini kan kebetulan cukup rame ini banyak ini 4558 ini ada berapa biji disini ada sekitar 8 ini kalau enggak salah 8 lah mungkin ya jadi cukup 4558 itu kan jangsen ya bukan jepet beda dengan TL072 itu irit arusnya kalau ini cukup rakus dia ini nah jadi jadi ini kan regulatornya otomatis panas kalau telanjang enggak boleh enggak boleh dia harus ada etching sedikit agar terjaga panasnya itu terbuang makanya saya tempel ini sementara sementara saya periksa periksa jadi dia enggak membahayakan ini ini udah nyala ini udah baik ya apanya pre-end nya cuma yang jadi masalah itu tadi ternyata output outputnya semua enggak ada yang bener artinya yang channel 3 malah saya deteksi dengan osiloskop itu gigi gaji keluar ya jadi beberapa titik saya periksa ya tidak ada yang seragam trouble nya ya itu menguatkan saya dugaan saya ini pernah terendam gitu ya kasusnya pernah terendam kemudian lama disimpan setelah mengering digunakan ya pengapuran dan lain sebagainya itu mempengaruhi memang kepada transistor-transistor di SMD ya mereka sensitif itu jadi beda dengan transistor ini kenapa sensitif karena badannya itu kan berubah semua beda dengan transistor yang tipe normal itu kan berdiri berdiri nah kalau yang mode rebah itu kalau namanya pengampuran ya ini harap dicermati ya mungkin sedikit informasi saya kalau bekas pengapuran yaitu mesti di jangan dulu dipergunakan dicuci pakai rinso digosok dibros ya kemudian dijemur berhari-hari ya nah baru kemudian bisa dinyalakan lagi karena bodi mereka akan rebah-rebah itu nempel jadi yang namanya penggaraman itu bisa menjadi biang krok terjadinya korslet ya jadi hantaran-hantaran itu antara melalui badannya ya karena badannya rebah jadi kasusnya itu disini saya lihat ya apa namanya ini yang buffer transistor buffer ya semuanya ini 1,2,3,4 enggak bekerja ya bekerja tapi sedikit gitu nah bekerja sedikit dia dia enggak rusak dia enggak rusak enggak korslet jadi kendalanya itu banyak hilang apinya itu di bagian differentialnya ini masing-masing channelnya ini differentialnya hilang nah itu yang menyebabkan kontrol ke bagian output itu enggak ada jadi bervariasi ya ya guys ya nah jadi setelah 2 hari ini ya dengan sekarang saya simpulkan ya kalau disuruh milih saya lebih ingin memilih saya lebih memilih membuat perangkat ini ya seperti ini ya lebih bagus mungkin daripada ini ya saya buat ya dengan double layer juga atau tidak double layer ya atau tidak dengan SMD ya dengan komponen kualitas juga lebih 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 mau saya melaksanakan yang demikian membuat baru daripada membetulkan yang kondisinya begini ya kira-kira kalau disuruh memilih demikian ya guys ya namun karena ini sudah terlanjur saya setujui ya kan jadi saya tetap komitmen akan membetulkannya ya karena belum pernah sejarah saya sejak tahun 85-an ya namanya trouble-trouble di berbagai barang branded itu belum pernah sejarahnya saya menyerah ya dan belum pernah sejarahnya saya tidak berhasil menyelesaikan banyak cerita saya di Riau di Pekanbaru dulu ya yang berbagai barang yang tidak bisa dibetulkan oleh Departemen Communication di Caltex ya itu perangkat-perangkat di PT Caltex itu kan perangkat audio dan itu Departemen Communication itu memiliki tool labor kerja yang sangat komplit dan engineer lengkap disana tapi mereka bukan bidang audio kan itu saya betulin ya kan zaman-zaman dulu masih TV masih blok-blok ya papan blok-blok satu PCB-PCB gitu kalau warna hilang saya bikin dengan IC lain kroma pokoknya tujuannya itu sirkit kroma pokoknya warna keluar lagi yaudah nah begitu dulu saya enggak pernah artinya oh enggak ada jual spare part di Singapura ya memang enggak ada karena memang IC-IC kroma tertentu itu di zaman dulu itu memang enggak bakal rusak ya kecuali karena penggaraman daerah Singapura ya Batam apa semua ya kan nah jadi termasuk itu IC-IC ya seperti kroma kalau di televisi itu ya enggak ada jual di Singapura isinya saya bikin papannya dengan versi lain pokoknya kinerjanya kroma yaudah nah itu dulu sifat saya begitu guys ya Alhamdulillah dengan demikian saya memiliki banyak pengalaman-pengalaman tentang bahan kan begitu makanya perjalanan hidup saya itu penulih kaliku ya guys ya oke jadi ini sepertinya akan terjadi reses istilahnya kalau DPR itu kan kalau dia libur istilahnya reses kalau dia enggak kerja DPR itu kan kerjanya itu kan ngobrol-ngobrol aja kemudian ribut-ribut debat-debat ya rakyat mau teriak-teriak keluar-keluar ya itu dibahas tapi yang mereka tetap saling berdebat aja ya kalau liburnya itu namanya reses jadi ini mungkin saya akan reses dulu saya saya dahulukan proyek-proyek saya karena bagaimanapun saya harus kesininya itu sejak sebelum Ramadan itu saya kan sudah sudah mengatakan bahwa saya akan fokus ke produksi kan begitu saya harus cari modal step by step agar saya bisa menyewa workshop di Pekanbaru Bukit Tinggi dan Kota Padang kan begitu karena saya enggak punya finansial jadi saya harus jual sampel-sampel saya dulu step by step perlahan-lahan jadi satu demi satu nanti bisa saya perbanyak bisa bikin stock bisa saya workshop bisa kembang bisa bikin website bisnis lagi jadi ini mungkin saya janjikan mungkin satu minggu artinya satu minggu lagi baru saya pegang sementara saya resist dulu karena enggak mungkin ini nanti membuat saya enggak fokus jadinya dengan kenyataan seperti ini dengan kenyataan ini membongkar SMD yang sudah kena pengapuran itu kan menolak menolak timah baru itu ditolak sama dia jadi agak ribet juga mau bongkar-bongkarnya ini agak ribet jadi memang harus fokus enggak ada yang enggak bisa dibetulin asal kita paham asal kita tahu jadi demikian ya guys mungkin informasinya saya sangat sangat menyayangkan artinya kesalah pahaman jadi ternyata ini enggak sesuai dengan yang diprediksi kan kondisinya tapi enggak apa-apa ini kita jadikan pelajaran bersama ada ikmahnya bisa bisa ini bisa bisa dibetulin tapi butuh fokus perhatian karena ini enggak seragam kasusnya itu masing-masing blog channelnya itu jadi beragam anunya terjadi kesalahannya itu beragam dan banyak sekali banyak sekali artinya mungkin Anda kalau bergaul di bidang elektronik apabila bekas PCB terendam air apalagi air laut mungkin Anda paham akibatnya cukup sekian mungkin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih